Kebayang gak sih? Minta pembantu dikasih fikir Ini putri nabi Artinya Biasa banget gitu loh Seorang mu'min itu ketika dia Menjalani rumah tangga Ada pasang surut Kadang gak mungkin naik terus Kita ada di segmen terbaru Di program Ismail TV Segmen apa tuh? Segmen rumah tangga Rumah tangga yang insya Allah Diminati banyak lah sutri Karena kita tau kan Namanya rumah tangga ini gak lepas dari Namanya masalah Di segmen ini kita namakan Samara Tapi bukan sakinan sama ada orang Tapi kepanjanganan solusi masalah rumah tangga Masya Allah Dari itu Kita Ngajak antem Itu kita sama-sama Dimana membahas Memberikan solusi kepada kaum muslimin Terutama Para pasutri yang terkadang mereka Salah curhat Kepada orang yang Tadinya mereka pikir Untuk mendapatkan Solusi Tapi ternyata malah Menambah masalah Nah maka dari itu Kita memberikan wadah Pada mereka Nah disini insya Allah Kita buka Tanya jawab Bagi sahabat Sembilan TV Bisa langsung Bertanya kepada kita Melalui Instagram Ataupun nanti Nomor yang akan kita cantumkan Sebenarnya kalau Masalah rumah tangga Kita bicara masalah rumah tangga Apa pentingnya Berapa pentingnya Berapa pentingnya Obrolan Masalah tentang rumah tangga Atau parenting Kalau menurut Untuk pribadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walhu ba'ad Jadi gini ya Ketika kita bicara rumah tangga Maka sebenarnya kita Hakikatnya sedang berbicara Sebuah ibadah Yang sangat Agung Karena kita Sebagai seorang muslim Meyakini bahwa Pernikahan itu Bukan hanya tentang Hubungan suami istri Bukan hanya tentang Punya anak Punya cucu Tetapi ini Tentang Ibadah yang Semua kita berharap Bakal kita bawa Sampai kita meninggal Artinya tidak ada yang Memisahkan kita Kecuali kematian Sampai nanti Berjumpa lagi Di surga Allah Itu kan harapan kita semua Harapan setiap muslim Dan muslimah Di dalam rumah tangga Karena Ketika kita Mengatakan bahwa Berumah tangga itu ibadah Maka ibadah mana Yang tidak butuh ilmu Ibadah mana sih Yang tidak butuh ilmu Bahkan hal yang Paling kecil Semisal kita berwudu Pembahasan-pembahasan Yang Biasa dibahas oleh Para ulama Fikih Itu kalau kita Tidak mengerti ilmunya Fatal Bahkan ketika kita Tidak usah bicara Tentang agama Kita bicara Tentang dunia pun Maka ketika Dijalani tanpa ilmu pun Itu Efeknya akan Sangat fatal Karena kita Lihatlah Bahwa Hari ini Banyak terjadi Konflik di rumah tangga Dan kita Lebih Sedih lagi Kalau ini rumah tangga Komuslimin Artinya Banyak korban Di situ Dari istri Mungkin dari anak Karena kalau kita Mengatakan bahwa Ini ibadah Ya ibadah Mesti dengan ilmu Bahkan Imam Bukhari Rahimullah Ta'ala Mencantumkan Salah satu Subbab Pembahasan dalam Kitab beliau Bab Al ilmu Qabla Al qawli Wal amal Bab Ilmu Sebelum Berkata Dan Berbuat Artinya Ini hal yang Sangat penting Untuk kita Bicarakan Agar kita Berharap juga Teman-teman Sahabat Samara Ini bisa Mendapatkan Solusi dari Problem rumah tangga Mereka Yang Ya mungkin saja Terjadi Banyak konflik Peningkatan Beriringan dengan Maraknya Kasus pandemi Kemudian juga Kenapa sih Kita penting Bahas tentang Rumah tangga Sebagai seorang muslim Kita bicara Ranah muslim Karena kita Sebagai muslim Mesti meyakini Bahwa Shaitan Itu Misi terbesarnya Adalah Memisahkan Pasangan Suami istri Itu misi Utama Shaitan Karena ini perlu Kita Waspadai Ketika itu Menjadi Misi utama Shaitan Maka berarti Pernikahan ini Adalah perkara Yang sangat besar Dalam islam Kalau enggak Bukan itu Tujuannya Tujuan utamanya Tujuan utama Shaitan Tentu menjurumuskan Kita semuanya Neraka Tapi kenapa Memisahkan Suami istri Itu menjadi Target utama Mereka Sebagaimana Dalam hadis Yang Sampaikan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Direwetkan oleh Jabir bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhu Kata Nabi Sallallahu Inna Shaitana Layadahu Arshahu Alal Ma Thumma Yab'athu Sarayahu Finnas Sesungguhnya Shaitan itu Meletakkan Singgasananya Di atas Lautan Kemudian Shaitan Atau Iblis tersebut Dia mengutus Balah Tentaranya Keseluruh Penjuru Dunia Yang paling Besar Fitnahnya Kepada Manusia Maka Yang paling Dekat Kedudukannya Dengan Iblis Tersebut Ada Seorang Pasukan Shaitan Itu Pasukan Iblis Dia datang Menemu Iblis Lalu Dia mengatakan Wahai Iblis Sesungguhnya Saya Senantiasa Bersama Si Fulan Saya Godak Dia Saya Jermuskan Dia Sampai Tidaklah Aku Meninggalkan Dia Kecuali Dia Telah Melakukan Dosa Ini Dosa Ini Dan Dosa Ini Lalu Kemudian Kata Iblis La Wallahimah Sonak Tasyurian Tidak Demi Allah Kata Iblis Engkau Belum Melakukan Apa- Apa Lalu Datang Satu Lagi Pasukannya Faya Kul Mata Raktu Hatta Faraktu Bainahu Wabaina Ahli Wai Iblis Sesungguhnya Saya Tidaklah Meninggalkan Si Fulani Pasangan Suami Istri Kecuali Telah Aku Pisahkan Dia Apa Kata Iblis Nima Anta Sebaik Baiknya Tentara Ya Anda Ini Jadi Intinya Penting Sekali Kita Berilmu Sebelum Berumah Tangga Dan ini menjadi pegangan buat kita Karena tadi Sebagaimana Antum Katakan juga Sudah Masyur lah Di tengah-tengah kita Bahwa Setiap rumah tangga Mesti ada konflik Dan ini suatu hal yang Tidak mungkin bisa dielakkan Karena kita butuh ilmu Dan disini Insyaallah Kita akan berbicara Terlebih lagi Tujuan Tujuan tadi Dalam Agus yang tadi Sebutkan Tujuan Iblis Pemesakan Soami Istri Nah Banyak juga berita yang terhebat Di beberapa media Terutama dari yang sumber Yang kita dapatkan Di Republika Disini Katakan Angka perceraian itu Meningkat Saat pandemi Seperti ini Masya Allah Ini Karena Banyak suami yang Dihakkan Sudah Sudah Dan Mungkin ujian Untuk para istri juga Terkala Ekonomi Suami Makin turun Ada uang Abang disayang Ada uang Abang disayang Jadi Pandemi ini Menyingkap Karakter semua orang Mana yang sabar Mana yang Kelabakan Mana yang Kokoh di atas Keimanan Mana yang dia akan Korbankan segala hal Untuk mencari Segelintir dari Perhiasan dunia Ini ujian buat kita semua Termasuk ujian dalam Hal rumah tangga Ya Anda sempat Dengar juga Di beberapa Situs ya Artinya Banyak sekali yang Mengatakan bahwa Sejak pandemi ini Kasus peningkatan Kasus perceraian itu Terjadi peningkatan Yang sangat Signifikan Dan penyebabnya Di beberapa Sumber Karena Ekonomi Itu yang Sangat disayangkan Nah ini Maksud saya Bahwa Berumah tangga itu Kalau hanya Bermodal Perekonomian Dan itu kan Kesalahan kita Sebenarnya Sebagai wali pun Terkadang Kita ini Menerima calon mantu Yang dilihat apa Biasanya Tanya dulu Kerjaan apa Nah Ekonominya gimana Kan begitu Ini masalah Pertama Dan nanti Ini akan menjadi Sumber Permasalahan Di Masa yang akan datang Karena ketika Orientasinya adalah Ekonomi Ketika ekonomi Hancur Maka pernikahan pun Hancur Ini kita khawatirkan Padahal Kalau kita Kembali Ke zaman Para sahabat Kita akan Dapetin Sangat Kokohnya Keimanan Para sahabat Dari kalangan Wanita Di zaman Nabi S.A.W Bagaimana Kita lihat Fatimah Putri Nabi S.A.W Dia Ngaduk Gandum Sendirian Bahkan Ketika Dia minta Pembantu Kepada Nabi S.A.W Maka Bukannya Malah mendapat Pembantu Malah disuruh Nabi S.A.W Untuk Berdikir Dan menjaga Dikir Sebelum Tidur Baca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilahilallah Bantu Kebayang gak sih Minta pembantu Dikasih Dikir Ini Putri Nabi Artinya Biasa 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 Seorang Mumin Ketika Dia Menjalani Rumah Tangga Ada pasang Surut Kadang Gak Mungkin Naik Terus Sebagaimana Kita Gak Mungkin Turun Terus Karena Allah Menjanjikan Ketika Orang itu Menikah Kalau mereka Fakir Allah Cukupkan Memang gak Dijamin Kaya Tapi Allah Cukupkan Cukup Buat makan Hari ini Cukup Buat makan Untuk besok Bahkan cukup Untuk makan Sebulan Yang akan Datang Nah Sebagian Kita kan Bahkan Ada yang Untuk makan Hari ini Kita gak Tau Sebagian Saudara-saudara Kita Artinya Kita Bersyukur Anjir Bersyukur Anjir Apa yang Kita Dapetin Dari Allah Itu pun Belum Tentu Membuat Kita Mensyukuri Nikmat Tersebut Kalau Allah Kasih Lebih Siap Kita Untuk Bersyukur Karena Nikmat Itu Dituntut Syukur Darinya Itu masalah Kalau Kita Kufur Nikmat Maka Siap Siap Azab Allah Nah Ini Jadi Cobaan Buat Para Istri Untuk Sabar Dimana Terus Mendampingi Suami Di masa Pandemi Kayak Gini Ya Karena Ini juga Ada beberapa Istilah Ujian Istri Tidak Kadang Ekonomi Suami Berkurang Jadi Memang Itu Istilahnya Tadi Bahwa Seorang Wanita Itu Jangan Sampai Orientasi Dia Itu Hanya Ekonomi Jadi Pernikahan Itu Modal Ekonomi Tidak Tadi Kalau Dia baru Nikah Terus Langsung Masuk Masa Pandemi Baru Nikah Suaminya Dipecat Selesai Juga Pernikahan Nanti Kalau Ekonomi Kan Betapa Banyak Kita Sering Kayak Gitu Ya Dengar Para Akhwat Ini Saya Mau Nikah Calon Saya Saya Pengen Yang Minimal Perbulannya Gajinya 10 Juta Atau 15 Juta Ada bonus Ada ini Ganteng Ini kok Semuanya Semuanya kok Jadi Materi Semua Bukan Berarti Memang Butuh Tapi Bukan Berarti Itu Tujuan Hal Utama Kita Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Mengatakan Gak Butuh Kepada Dunia Kita Butuh Dunia Sebagai Jembatan Untuk Menuju Kampung Akherat Ketika Kita Mengatakan Eh Para Istri Bersyukur Jangan Banyak Nuntut Kepada Suami Urusan Harta Apalagi Itu Bukan Berarti Kita Menyuruh Mereka Apa Jangan Jangan Kaya Jangan Punya Harta Bukan Tapi Ya Syukuri Apa yang Ada Nanti Allah Tambahkan Nikmat Yang Baru Terlebih Ketika Seorang Istri Mendapati Suaminya Down Perekonomiannya Turun Harusnya Dia menjadi Orang Yang Pertama Yang Mendorong Yang Menyokong Yang Men support Suaminya Bukan Malah Jadi Orang Yang Pertama Menjatuhkan Suaminya Nah Ini Kan Kebanyakan Kayak Gitu Makanya Akhirnya Banyak Kasus Perceraian Di Pandemi Ini Jadi Tantangan Pandemi Ini Sebenarnya Bukan Tentang Kesetiaan Bukan Tentang Kecintaan Kita Kepada Suami Sebenarnya Orientasi Kita Waktu Nikah Itu Apa Karena Itu Semua Kembali Kesana Ketika Kita Salah Berorientasi Sebelum Kita Memutuskan Siapa Pasangan Kita Maka Di Akhir Di Akhir Dari Hubungan Kita Semua Akan Berantahkan Di Ujung Nanti Nggak Akan Mulus Semoga 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 Berikan Kesabaran Untuk Para Istri Dan Para Suami Berjuang Mencari Nafkah Yang Hal Allah Allah Bersambung 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 Bersambung